kita ini ke banget bu ya jujur mawon jujur kita ini sombat-sombat sumpak sumpak-sumpak ngucap sumpek itu gaknya saya ken masalah semakin kita ngucap sumpek semakin sumpek ngucap sedih itu gaknya saya ken masalah semakin ngucap sedah-sedih 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 semakin sedih makanya tinggalkan itu kebiasaan saya sumpek saya suntuk saya kalau dateng orang bib saya sumpek tak tinggal saya mau aku mendepi orang sumpek saya mau seneng buang sumpekmu disini gak boleh sum disini harus seneng di luar sana silahkan sumpek masuk arrodo wajib seneng wajib bahagia karena disisi manusia itu banyak hal yang bisa buat bahagia kenapa yang dipikir yang sumpek sumpek kamu pikir semakin sumpek sumpek kamu ucapkan semakin sumpek terus bagaimana selesaikan selesaikan sumpekmu pucaranya bagaimana ia mulai istighfar istighfar yang banyak saya sudah istighfar ah masuk sudah gak ya sudah istighfar istighfar itu artinya betul-betul minta ampun kok astagfirullah astagfirullah sama ibu saya astagfirullah bapak saya astagfirullah bojo astagfirullah dia astagfirullah itu namanya istighfar ini bukan astagfirullah bukan istighfar itu namanya zikir istighfar tapi bukan tolabel mas kalau minta ampun itu ya dihayati dengan hati betul-betul minta ampun disitu baru akan menghasilkan sesuatu yang luar luar biasa dan gak usah dibahas dipraktekkan saja dipraktekkan saja yang jujurnya seret istighfar ya mau nikah kok susah itu dua satu beranilah melamar kedua istighfar mau nikah susah cuma berarti aku kok susah nikah ya aku susah nikah ya gak nikah nikah mau nikah itu ya berani melamar saya perempuan bebi yang gak apa-apa bilang sama pak dek pak lek tolong melamarkan dia begitu saja kok repot emangnya saya gak laku memang gitu akui saja kalau memang belum laku betul kan ya bukan gak laku tapi belum laku emangnya kalau perempuan melamar tabu gak tabu orang Sayyidah Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW ya kan yang mulai ngomong walaupun Rasul yang melamar tapi yang mulai ngasih kode siapa Sayyidah Tuna Khadijah R.T Sayyidah Tuna Hafsah putrinya Sina Umar bin Khattab R.T bahkan bapaknya keliling nawarkan ke Abu Bakar ke Umar ke Uthman ditawarkan mohon gak sama putri saya bapak yang genah begitu jangan ngomong masa saya sudah nawarkan anak saya sepertinya anak saya gak laku-laku ini bapak gak genah ini kalau yang genah justru cari kendalon mantu ngomong sembari istighfarnya ditawarkan biar dapat yang pas dapat yang bagus dapat yang menyenangkan dunia akhirat jelas jelas jelas